Hai dua dulu Halo memakanin sore sore kemarin mana ya Halo guys balik lagi di channel kita Zilla Word hari ini aku mau update iguana yang prolapse kemarin ya alias yang hemipenisnya keluar kelaminnya keluar ini bermakan makanya gimana ya tapi ya saya agak lupa sih kayaknya ini ya guys oke bukan nih bentar kita tambahkan kangkungnya lagi ini 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 enggak rebutan udah sore ya nih mau jam 4 guys tak makan sore enggak apa-apa enggak ada masalah asal enggak jam 6 soalnya kalau udah gelap tuh biasanya mereka udah ngandang sudah tidur ya nih tuh ada yang mau disana nya berapa ikat tadi ya 6 kalau enggak 7 ikat guys kangkung bakal cepet habis nih mau kawin jadi aku hari ini mulai hari ini ya mulai dari kemarin itu udah ngecek-ngecek iguana yang yang iguana jantan lebih khususnya yang hemipenisnya prolapse kalau-kalau ya cuy amit-amit dah ya tapi kemarin lanjutan dari kemarin kalau kalian tahu tuh aku ya ini tak sekalian tak siram ya karena tadi siang itu lumayan panas banget dan ini yang aku lakukan kemarin waktu closing adalah mengiram PT wiki tukangnya belum lanjutin lagi ya atau kapan dah terserah sambil disiram cuy yang jantan-jantan mumpung ngumpul juga disini ya sekalian minum jadi guana tuh dia minumnya bisa dari makanannya guys dengan cara makanannya atau sayurnya itu dicuci dulu atau disemprot ini karena kangkungnya aku langganan dari orang yang yang aku tahu lah pokoknya jadi aku yakin nggak ada pesticidanya gitu cuy nah ini aku siram untuk biar mereka minum aja jadi yang aku lakukan kemarin kayak gini nih tak siram iguananya ternyata pada aus begitu kalau kalian belum lihat video kemarin ceklah di menit ke-14 itu aku menemukan gak sengaja banget dan untung aja ketemu itu aku sengaja jadi aku konten gini agak sambil lihat-lihat iguananya ternyata bener ada yang prolapse kaget kan langsung aku tangani untungnya aja masih pink ya itu hemipedisnya soalnya kalau udah kering dan bekas debu-debu tanah kayak gini apalagi-lagi bangun kayak gini wah bisa berbahaya pilihannya ada dua kalau di operasi itu biasanya hemipedisnya ini akan dipotong yang mana masa depannya akan hilang yang mana harus dilakukan oleh dokter juga kalau aku sendiri dipotong itu bisa pendarahan nanti cuy nggak bisa jahitnya juga kan nah terus eh kalau dibawa ke dokter dia bisa survive tapi tidak bisa kawin lagi dipastikan hmm tidak bisa kawin ya lawang hilang kelaminnya bro ayo ada yang mau minum nggak nah kemarin habis konten itu aku nyiapin beberapa kotak air kayak gini ini satu terus disana satu ada kotak air disini satu jadi mereka bisa minum ya paling nggak ada bak air kayak gini ya hmm udah lapar nih terus kalau ada yang tanya bang untuk ngasih makan iguana bagusnya jam berapa kalau aku sih nyarangnya siang kayak jam 1 jam 12 sampai jam 1 siang lah jadi malah pagi itu mereka biar berjemur dulu eh nih nih yang gaus nih kayak gini nih jadi dia berjemur dulu terus nanti agak siang tuh mereka akan lapar guys ini kenapa nih saking birahinya ini kayak gini nih nggak mau makan ya nggak niat kalau ada sayur ya padahal sayurnya disini coba kita arahkan tuh nggak mau dia oh mau salah lagi guys aku bilang sini haus dia haus sekali seret jadi minum dulu minum dulu saya makan jantan tuh nah ini sebentar lagi mungkin banyak yang komplain tentang iguananya yang nggak mau makan karena jantan lagi birahi ya cuy penting banget buat iguana jantan birahi itu untuk minum pertama dan kedua harus paling nggak sehari itu kemasukan makanan ya cuy mau terserah mau daun sawi atau daun kangkung berapa lembar yang penting ada beberapa daun yang masuk ya jangan sama sekali nggak makan soalnya aku pernah dulu tak biarin wae oke ternyata keterusan sampai berapa minggu gitu ya dia nggak makan cuman makan berapa lembar selama berapa minggu kurus banget kondisi drop terus akhirnya nggak mau makan kayaknya udah terlalu apa sih jenis udah terlalu kebablasan gitu loh guys udah terlalu keterusan keurusnya jadi nggak sempet makan juga lemes terus akhirnya tewas kan ngeriak dan nyiram kayak gini ya kadang-kadang waktu aku siraman pertama gini mereka nggak mau minum tuh nah nanti setelah beberapa menit mereka baru tuh melet-melet kayak yang tadi nih melet-melet ini gimana lah ada yang udah hamil mah dang oh iya gitu ya kelihatan ya jadi iguana yang hamil tuh ada ciri-cirinya guys kalau aku lihat-lihat ya setelah beberapa kali dikawin tuh nih ngelak nih awas nih ya guys kalau dia minum semprot mata nih minum bro sistem nah ciri-cirinya adalah setelah dikawin beberapa kali itu dia seminggu kemudian atau nggak sampai seminggu ya dia tuh udah lembung nih padahal makanya dikit tapi perutnya lembung kayak gini guys nah itu bisa dipastikan sih hamil ya tapi untuk bagusnya ternak iguana itu kawinnya sebanyak mungkin ya biar angka keberhasilannya tinggi cuy kalau kawinnya cuma sekali dua kali ada yang bagus telurnya tetap netas bagus ada yang jelek kayak gitu kayaknya dipengaruhi makanan juga kan terus stresnya sama ovulasinya sama bagus nggaknya sih jantan kan ada jantan yang kurang sip ya dia kawin tapi jadinya dikit telurnya dikit ya gitu oke kita lanjut siram nih ini kebelet kawin banget nih kayaknya hari ini belum kawin dia ini jantannya dibikit woy itu jantan woy jantan ini jantan jantan jantannya kok ya meneng woy gitu diam saja kamu bro lawan dong minum nggak mau minum ayo nggak mau minum minum ayo minum ini apa ini ini jantan juga minum minum jantan tangguh segini ya jangan salah nih udah udah ngawinin betina juga kalau ada yang mau guys cuman masalahnya ukuran segini nih kalau jantan dia nyoba ngawinin betina biasanya betinanya ngamuk hehehe dan gigit balik padahal ukurannya dia kecil kan jadi gampang nih wuuu 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 minum 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 dulu ini kok ya kemarin ya tapi tadi aku pagi cek kok aman-aman aja nggak ada prolapse lagi kemarin untung aja guys guys aku masukin itu ini penis kalau telat itu udah kotor kena debu pasir disini ada banyak juga kan gue bisa bahwa di kurus kayak gini makannya tetep lancar tuh 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 lekornya kurus kan jadi jangan terlalu khawatir juga ya kalau mereka kurus kayak gini tapi makannya masih oke udah nggak papa memang itu salah satu apa ya prosesnya gitu ya nanti pas selesai mesin birahi udah mereka makan lagi dendut lagi kok ada suara wuwi keboh minum-minum Bro saranku jantan-jantan nih minum sini belum mau buka mulut Buka mulut ayo Bro enggak mau oke sip udah kesiram semuanya ya sos gandos masih pada makan ini dikit nih kakinya nih waduh duduk sakitnya beda tapi ya sama kulit manusia gitu iguana gigit iguana kulitnya masih tebel sama tebel giginya tajam kulitnya tebel kita nih langsung kegigit dikit aja langsung berlubang guys nih udah ada bekas ini bekas sudah udah udah sembuh sendiri nantan kawin ya kayak gitu hancur-hancuran guys udah ya udah ya udah ya di sana mungkin ini betina-betina biasanya nanti ada yang lucu guys beberapa minggu dah minggu setelah ini nanti kayak betina tuh ngumpul di satu tempat gitu cuy ini udah mulai nih ini betina semua nih betina 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 semua nih soalnya apa mereka menghindari jantan-jantan ini jantan satu nih jantannya dihindari takut dikawin ini betina betina bubar ini apakah bubar ya bubar apa jadi mulai hari ini aku akan menyirami setiap hari selama masih musimnya kemarau dan super panas ini jadi seimbang ya antara mereka kawin dapat air dan makan juga minum-minum oke oke aman guys sepertinya tadi siang panas banget wah ini berbahaya nih ada ada misil misil dari pantat merpati yaudah guys kayak gitu dulu vlog kali ini thank you subscribe like comment untuk mendukung untuk kalian yang mempunyai ide vlog apa lagi yang harus aku buat langsung tulis di kolom komentar dan buat kalian mau beli iguana kita ready Green Red ya pokoknya kalian sebutan kalian mau apa bisa langsung wa di deskripsi atau DM di Instagram zilloworld underscore itu dulu bye-bye guys Oh ini guys ini 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 yang kemarin Prolabs lagi makan ternyata yang karena pakai ciri tempatnya aku lupa ya tapi aman sih tidak ada aman aman bro wuh syukurlah bakannya juga oke mantap guys ini ya You